Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti Hari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 8 yaitu jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud Sebelum kita memasuki materi pembelajaran silahkan amati gambar berikut ini Dalam gambar diilustrasikan dua orang yang sedang melakukan sujud sebagai ungkapan rasa syukur atas prestasi yang telah mereka capai Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah SWT Sujud sudah sangat lazim dilakukan di dalam sholat Segala macam jenis sholat pasti ada sujudnya kecuali sholat jenazah Ada sujud-sujud yang dilakukan di luar rukun sholat tersebut Macam-macam sujud tersebut antara lain Sujud syukur Sujud sahwi Dan sujud tilawah Sujud tersebut antara lain Ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah SWT atau telah terhindar dari bahaya Hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur adalah Mendapatkan nikmat dari Allah SWT atau terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat Sujudnya dua kali dan dilakukan setelah membaca tehiyat akhir sebelum salam Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah Sebab melaksanakan sujud sahwi antara lain Lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal atau sujud Lupa atau ragu jumlah ruku, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut, lupa melakukan tesyahut awal, serta kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat Baik pada saat membaca, menghapal sendiri atau pada saat mendengarkannya Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran Menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat Ada pun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15 antara lain sebagai berikut Syarat sujud tilawah antara lain Suci dari hadas dan najis Menghadap kiblat Serta menutup aurat Rukum sujud tilawah antara lain Niat Takbiratul ikhram Sujud satu kali dengan diawali bacaan takbir Duduk setelah sujud dengan tumak ninah tanpa membaca tashahud Dan salam Terima kasih telah menonton! Nah itu tadi rangkuman salah satu materi Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 yaitu Jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh